Di tangan ibu muda ini, cumi-cumi kecil bisa diolah menjadi sambal pedas dan membuat siapa saja yang memakannya akan ketagihan. Membuatnya pun sangat mudah. Pertama, cumi-cumi kecil dicuci hingga bersih, selanjutnya ditiriskan hingga kering. Sambil menunggu, haluskan bumbu dapur dan bumbu utama yaitu cabai rawit merah dan niara. Selanjutnya, goreng cumi kecil dan masukkan cabai yang telah dihaluskan hingga batang. Karena baby cumi itu rasanya gurih, kalau baby cumi kecil kayak gini kan lebih lembut. Gurih, aromanya juga wangi. Kalau kita bisa mengolahnya, hasilnya jadi lebih enak. Awal dari bisnis sambal pedas cumi ini sebenarnya hanya coba-coba saja, namun setelah ditekuni ternyata banyak peminatnya. Hingga dalam sebulan bisa menjual seribu paket sambal pedas cumi-cumi kecil, dengan untung hingga puluhan juta setiap bulannya. Macam-macam sih, untuk yang cumi mungkin dari 10 ke 8 lah. Untuk yang terik lebih kerasa pedasnya 10, kayak 10-10. Sampai keringetan ini ya? Sampai keringetan saya. Sampai keringetan saya.